Assalamualaikum sahabat bermawan, idulat H sebentar lagi. Yuk kita lihat persiapan hewan kurban di salah satu lumbung ternak wakaf yang ada di desa Lok Gelumpang, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita. Global wakaf dari aksi cepat tanggap terus menambah jumlah lumbung ternak wakaf. Tidak hanya di Jawa, lumbung ternak berbasis wakaf ini pun terdapat di Aceh. Tepatnya di desa Lok Gelumpang, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Terdapat puluhan ekor sapi di kandang-kandang ini. Setiap hari, sapi di sini dirawat dengan cara yang berbeda. Pagi hari, sapi dikeluarkan dari kandang dan mencari makan sendiri. Sore hari, baru sapi dijemput oleh para peternak dan diberi makan kembali. Untuk sore hari, pakan sapi diambil dari daun sisa penyulingan minyak serai wangi yang proses dan penanamannya masih dalam satu integrasi lahan dengan peternakan. Kalau untuk sapi lokal ini, yang ini kan, peranakan lokal ini, memang kalau kita nggak keluarkan, dia justru nggak mau makan dia. Bagus kita lepas saja, dia di lahan 1.050 datang. Masalah pakannya, kalau pagi kita keluarkan jam-jam 8. jam-jam 8, kita jemput lagi dari lahan. Ini lahan ini berpisah 50 hektare. Jadi nggak pala kita tarik, ngarit ya, nggak pala ngarit. Sore, kita kasih ampas sering untuk seneknya. Tambahannya ampas tahu. Insya Allah, lumbung ternak wakaf di tanah Aceh ini pun siap memasuk global kurban, menyediakan hewan kurban terbaik di ujung barat Indonesia. Sahabat Dirmawan, udah liat kan pemeliharaan hewan ternak di LTV ini? Ayo dukung terus para peternak dan bahagiakan sesama agar mereka dapat menikmati daging di hari raya Idulat Ha. Nah, sahabat Dirmawan, jangan lupa berkurban lewat globalkurban.com atau hubungi agen kurban terdekat kamu. Dari Kabupaten Aceh Jaya, Gina Mardani dan Yudha Hadisana, pamit.